Mengajar tanpa mendidik bukanlah esensi dari pendidikan. Hal ini saya rasakan sebagai seorang guru pedalaman. Saat ini, saya sedang mengajar di Pautangan Pengharapan Oenasi, Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur, yang jauh dari kota sekitar kurang lebih 30 km. Penduduknya rata-rata petani, dan berpendidikan rendah bahkan ada yang sama sekali tidak berpendidikan. Saya bangga dengan masyarakat karena meski tak memiliki pendidikan, namun kini pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak itu yang menjadi utama untuk saat ini. Anak Paut yang awalnya hanya berjumlah 25, kini meningkat menjadi 30, dan anak bimbel pun meningkat dari 22 menjadi 34. Hadirnya anak-anak memberi saya pemahaman baru bahwa selain mengajar saya juga harus pandai membawa diri dalam berbagai hal. Belajar bersama mereka memberi banyak pengalaman yang sangat berharga. Tertawa dan tersenyum bersama mereka adalah momen yang sangat menyenangkan. Canda dan tawa serta senyum mereka membuat saya melupakan segala beban dan kelelahan yang saya miliki. Dengan keterbatasan waktu dan lain sebagainya, saya harus lebih kreatif dan inovatif membuat materi ajar dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Belajar memotivasi mereka serta memberi dukungan kepada anak agar tetap giat belajar. Akhirnya pengabdian atau pengorbanan untuk meningkatkan kembali kehadiran anak-anak membuahkan hasil. Di mana anak-anak yang dulunya aktif tetapi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, kini kembali belajar seperti biasa bahkan mereka mengajak dan membawa teman baru. Terus memberi yang terbaik dan melayani anak-anak yang membutuhkan dengan penuh tanggung jawab. Harapannya saya ingin agar kelah kampung kami menjadi kampung yang mencetak banyak pemimpin dan orang-orang yang sukses serta memiliki hati untuk melayani. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di ONAC Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. HELPING PEOPLE LIVE A BETTER LIFE Terima kasih telah menonton!